Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, memberikan informasi bahwa Egy Maulana Fikri sudah bergabung bersama Timnas Indonesia di Singapura. Egy Maulana Fikri sekarang sedang berada di Hotel Orchard, Singapura pada selasa 21 Desember 2021. Sebelumnya, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sudah menyampaikan bahwa Egy Maulana Fikri sudah bertolak dari Slovakia ke Singapura pada Senin 20 Desember 2021. Egy Maulana Fikri baru bergabung bersama Timnas Indonesia setelah sebelumnya tidak dilepas oleh FK Senika. Pihak klub masih membutuhkan Egy Maulana Fikri untuk bertanding di Liga Slovakia sampai jeda musim dingin pada 18 Desember 2021. Setelah itu, ex-pemain Lecia Gedangs tersebut baru dilepas ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2020. Untuk saja, Timnas Indonesia sukses melangkah ke semifinal Piala AFF 2020. Meski baru tiba, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan tidak akan memainkan Egy Maulana Fikri saat melawan Singapura. Sebab, Shin Taeyong yakin, Egy Maulana Fikri kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Slovakia ke Singapura. Egy Maulana Fikri baru akan bermain saat Timnas Indonesia menjelani Lec 2 melawan Singapura pada Sabtu 25 Desember 2021. Egy Maulana Fikri tidak akan bermain pada pertandingan besok. Saya akan memberikan waktu dia untuk istirahat dan mungkin pada leg kedua dia akan main, ucap Shin Taeyong. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dengan status juara grup B. Sementara, runner-up grup B ditempati oleh Vietnam. Jika Egy bermain, otomatis kekuatan Timnas akan bertambah di sektor sayap yang memiliki kecepatan. Nah, apakah kalian sudah tidak sabar menunggu penampilan dari Egy? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!